Musuh nomor 1 dalam rumah tangga bukanlah sifat egois atau masalah ekonomi, namun hadirnya orang ketiga menjadi penyebab rumah tangga retak dan berujung perceraian. Apalagi jika suami atau istri memiliki bukti kuat jejak perselingkuhan pasangan, bahkan sampai memergokinya sendiri. Sejumlah artis berikut mengambil pilihan untuk berpisah walaupun harus mempertaruhkan masa depan anak-anak mereka yang harus hidup dalam keluarga yang tak lagi ideal. Desa-desus goyangnya rumah tangga pasangan Sule dan Nina sudah menjadi perbincangan publik sejak awal tahun 2018. Hal itu cukup membuat publik seolah tak percaya, sebab pasangan yang telah menikah selama 20 tahun itu selalu terlihat romantis. Pada awal persidangan, komedian bernama Asli Antisutisna ini disebut-sebut berselingkuh dengan seorang pramugari. Namun perlahan, dalam fakta persidangan justru terkuak bahwa sang istri lah yang memiliki pria idaman lain. Lina dikabarkan berselingkuh dengan seorang pengusaha bernama Teddy yang lantas dinikahinya tak lama setelah bercerai dari Sule. Krista Yanti sempat viral pada jamannya. Dia mendapatkan banyak pujatan dari publik karena berselingkuh dari suaminya saat itu Anang Hermansyah. Diketahui, Krista Yanti sudah menjalin hubungan dengan Anang Hermansyah selama 13 tahun dan dikaruniai dua orang anak. Namun, Krista Yanti disebut berselingkuh dengan pengusaha Raul Lemos, hingga membuat Anang menceraikan ibu Aurel dan Asriel itu. Rosa dan Surendro Prasetyo atau Yoyo Padi menikah pada tahun 2004. Dari pernikahan itu, keduanya memiliki seorang anak laki-laki bernama Rizky Langit Ramadan. Namun 5 tahun berumah tangga, Rosa menggugat cerai drummer grup musik padi itu karena ketahuan berselingkuh dengan seorang model asal Surabaya. Meski telah berpisah, hubungan Rosa dan Yoyo tak merenggang. Keduanya tetap berbaikan demi mengurus satu-satunya buah hati mereka. Inara Rusli mendapat laporan banyak warganet ketika mengungkap telah memergoki suaminya Virgon selingkuh. Kabar perselingkuhan itu semakin nyata ketika Inara Rusli membagikan surat pernyataan bermaterai berisi pengakuan Virgon berselingkuh pada Agustus 2022. Berbeda dengan kasus artis lainnya, kali ini bukan pihak Inara yang menggugat cerai Virgon. Namun sebaliknya, setelah ketahuan berselingkuh dan mengakui perselingkuhannya, Virgon malah bertekad menceraikan sang istri karena mengaku sudah tak punya rasa. Kehidupan rumah tangga Tamara Bleszonski dan teku Rafli Pasha awalnya berjalan harmonis selama 10 tahun. Namun rumah tangga mereka Goya Takala Rafli menuduh sang istri telah berselingkuh dengan model tampan Mike Lewis. Akhirnya Tamara dan Rafli pun bercerai pada tahun 2007. Setelah berpisah, Tamara pun menikah dengan Mike Lewis Februari 2010 di Bali. Namun Tamara dan Mike juga bercerai di tahun 2012. Sebelum Ferry Mariyadi dan Deswita Maharani menikah, keduanya dikabarkan tengah berselingkuh pada tahun 2007. Saat itu, Ferry Mariyadi masih berstatus sebagai suami dari Risma Nilawati sejak tahun 2012. Hingga berada rumor bahwa Risma memergoki Ferry Mariyadi tengah berduaan dengan Deswita di sebuah kamar hotel. Hingga akhirnya rumah tangga Ferry Mariyadi dan Risma pun kandas pada tahun 2010 lalu. Isu perselingkuhan tersebut makin santer dibicarakan setelah Ferry Mariyadi menikah dengan Deswita Maharani pada tahun 2012 silam. Nava Urba dan Zekli menikah pada Februari 2007, namun bercerai pada tahun 2017 karena diwarnai Zek berhianat. Tak hanya sekali berselingkuh namun berkali-kali, bahkan Zek pernah mengaku sampai menghamili selingkuhannya. Kesabaran Nava akhirnya habis sehingga mencerahkan Zekli. Meski Nava dan Zek sudah berpisah, keduanya tetap menjalin hubungan yang baik demi anak sama tawayangnya. Bantan rekan duet Maya Estianti di Dua Ratu, Mulan Jamila, disebut-sebut sebagai diril pelakor atas kandasnya rumah tangga Ahmad Dhani dengan Maya Estianti. Tentu saja kabar tersebut menjadi bahan perguncingan publik hingga Mulan, terus dirujak warganet bahkan hingga hari ini. Setelah lama disembunyikan, termasuk ketika Mulan menggandung Safaya Ahmad, keduanya akhirnya muncul di hadapan publik sebagai suami istri. Kabar perceraian Gisela Anastasia dan Keding Martin sempat menghebohkan di masanya. Sebab tanpa ada isu keretakan, tahu-tahu ibu gempa itu menggugat cerai Gading Martin. Namun beberapa waktu kemudian, setelah resmi bercerai, video asusilah Gisela dengan pria bernama Michael Yukinopu dan Fretes beredar luas dan viral. Video itu ternyata direkam saat Gisela masih berstatus sebagai istri Gading. Sehingga diduga skandal video itulah yang jadi penyebab perceraian mereka. Jutari dan Yusuf Subrata menikah pada tahun 2004, namun berakhir pada 2014. Jutari sempat diisukan menjalin hubungan dengan beberapa pria selama pernikahannya, termasuk skandalnya dengan Ariel Noah. Namun saat itu sang suami masih memberikannya kesempatan. Namun pada 2013, Jutari kembali bikin heboh karena terlihat menemani Richard Kevin di Polres, Jakarta Selatan. Baik Jutari dan Kevin membantah memiliki hubungan spesial hingga Yusuf dan Jutari memutuskan bercerai setahun kemudian. Setelah sekian tahun menyembunyikan hubungan mereka, Jutari dan Richard Kevin akhirnya menikah pada 2019. Walaupun sebagian besar mereka membantah perselingkuhan hingga jadi sebab perceraian. Namun berjalannya waktu, akhirnya membuktikan bahwa tudingan tersebut bukan isapan jempol belakang. Selama setelah bercerai, kebanyakan dari mereka akhirnya menikahi selingkuhannya dan tampil ke publik penuh percaya diri. Seolah tak ada aib masa lalu yang perlu dipikul. Semoga kita semua terhindar ya guys dari dampak korban dari perkelingkuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.